Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Vandidi Hardy di channel youtube saya Kali ini saya akan kembali jalan-jalan atau dolan-dolan ke salah satu member dari TOY, teman saya Nah, siapakah dia? Sebelum kita kesana, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini Serta bagikan kepada teman-teman kalian agar video ini lebih berguna Ayo, kita kesana Ya, teman-teman, sekarang saya sudah sampai di tempat teman saya Salah satu member dari TOY, siapa dia? Ayo kita lihat bersama, ini dia orangnya, dia ada di kosnya Ya, siapa dia? Nanya siapa mas? Nama saya Wahyu Sasmitol Oke, mas Wahyu Sasmitol Oke, saya mau tanya-tanya nih mas Pertama kali suka Tarantula itu sejak kapan mas? Kalau saya sendiri itu di akhir tahun 2017 udah mulai kenal Tarantula Tapi baru benar-benar suka di Tarantula itu, pertengahan 2018 Pertengahan 2018 ya, woi berarti baru tahun-tahun kemarin nih berarti ya? Iya Oke, koleksinya apa aja nih mas? Yang Tarantula, kebetulan tinggal sedikit ya, karena kondisi anak kos Biasanya BU, nunggu kiriman dan aduh jual Wah, dijual-jual Oke, yang lainnya mas Disini ada beberapa sling koremius semis Ini koremius semis ya? Oh ini Sebentar Tuh Dia tipe burower Jadi agak sulit buat dilihat Susah Tuh, nggak kelihatan ya? Oke Sebentar Yang ini nggak kelihatan Oh iya ini Koremius semis Susah fokusnya Oh iya ini lokal dari Sumatra Lokal dari Sumatra Iya Dari tempatnya mas Wahyu langsung Iya Oke Ada Eupalas terus Kampes Tratus Seling Eh Kampes Seperti yang di tempat mas Albert kemarin Ini versi mininya Versi mininya baru kecil ya Oke Ada apa lagi ya? Kita lihat Ada Davus Pentaloris Davus Pentaloris Ini sudah MM atau belum? Belum ya Iya MM umum Matur belum Belum Masih Masih hijuf Masih hijufannya ya? Iya Barusan molting Jadi abdomennya kelihatan kurus Oke Apa lagi ya? Oke 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 Oh iya ada sling-sling Ini Gramostola Pull Crips Fokusnya lo Agak sulit ya ini Gramostola Pull Crips Iya biasa Gramostola Pull Crips Ya Chaco Golden Chaco Golden Ini Sling Seling Tunggu lagi Choremyosemis Maturmel Choremyosemis Maturmel Agak sulit dikeluarin keluarkan ini ya kuriosemis matur mil ya barangkali ada yang tapi ini spesiesnya masih belum terlalu jelas genusnya itu kuriosemis tapi subspesiesnya masih belum diketahui bagus sekali mantap itu juga lokal lokal ini sih ya di Indonesia ya dari tempatnya Mas Wahyu juga dari Lampung ini apa ini ini spider ini Damarcus Montanus Mas Wahyu ini pengkoleksi dunia tangan ini banyak sekali ada spider juga bukan hanya Tarantula ini apa ini ini apa nih sebentar yang kelihatan mana ya Aduh dia Damarcus Montanus itu kalau Damarcus Montanus itu spider yang gimana Mas dia biasanya ditemukan di tepi-tepian kayak tebing gitu ya buruh dia ya iya biasanya kalau teman-teman nyebut Damarcus Montanus itu trapdoor spider padahal beda jauh beda jauh ya kalau misalnya trapdoor spider itu dari genus barisnya Lidae sedangkan Damarcus Montanus masuknya Nimesidae dari bentuk fisik aja udah kelihatan beda kalau trapdoor nya punya gak? trapdoor nya ada bentar sebelah mana ya wuih eh buka yang ini trapdoor spider aduh hole nya gak kelihatan ya ini ngumpet biasanya sih ngumpet lain kali kalau pas rehost mungkin bisa di oke siap masukkan lagi oke terus apalagi ini koleksinya ini mah seling-seling sih seling-seling ini apa ini 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 Damarcus Montanus Damarcus juga ya yang seling ada 4 ekor sama ini selenokosmia javanensi sumaterana selenokosmia javanensi sumaterana iya oke masih seling tapi burunya aduh susah banget dilihat susah iya oke yang lainnya apa lagi nih eh centipede atau pelabang ini 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 satu kewan yang paling saya sukai ini ngeri nih ini jenisnya apa ini ini sekolopendra subspinips dari sumatera kalau misalnya dari jawa dia kakenya kuning cerah kalau misalnya dari sumatera dia oran kemerahan oran kemerahan ya iya ada dua ekor menakutkan yang ini buru ini buru ya iya jangan sampai keluar lho ini saya takut sekali ini sama apalah lagi pada kalajengking hotentota oh nih ini kalajengking teman-teman ini kalajengking hotentota 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 tapi ya iya hotentota hotentota dia salah satu kalajengking yang parteno iya jadi bisa beranak tanpa melalui proses mating atau kawin tanpa melalui proses mating atau kawin ada dua ekor oh ada dua ekor ya iya oke terus apalagi mas koleksi hewannya apalagi ini apa ya gecko gecko wah gecko juga ternyata ini saya katakan tadi bahwa mas wahyu itu pencinta hewan koleksinya banyak sekali koleksi anak kos gecko ini gecko ini gecko ini gecko apa nih ini morph sun glue sun glue ya iya iya gecko nya mantap kali oke ada dua yang sun glue ini juga sun glue iya yang ini ada bandetnya ada belang di badan kalau yang itu polos ini ada belang oh iya ada belang belangnya itu ya oke mantap sekali ini juga gecko juga ini iya beda morph ini beda morph wow mantap ya ini maxenoraptor kalau gecko itu beda ya mas sama apa tokek yang di rumah itu ya beda masuk genusnya masih satu family gecko nidae tapi ciri fisiknya beda kalau misalnya gecko dia kakinya gak ada ini gecko nya ini apa ini mas ini morph maxenoraptor ya maxenoraptor iya saya soalnya belum 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 tau bener nek kalau gecko itu beda bedanya itu gimana kalau gecko itu morph nya ditentukan dari indukan jadi semisal indukannya itu snow membawa gen snow disilangkan dengan tangerine atau normal nanti anakannya bisa keluar heterozygote snow kalau gecko itu beda dengan tokek ya tokek maksudnya tokek itu loh itu beda karakternya juga beda ya mas sebenarnya tokek juga bisa jinak kalau misalnya itu hasil ternakan kalau hasil ternakan berarti kalau dari kecil gitu ya iya ini mas wahid ini juga punya tokek juga ya ini ya iya punya beberapa ekor oke kita lihat ya mas ya iya gimana nih mas sebelah sini ini dia jenis apa nih mas ini normal ini normal ya atau biasanya disebut wild type tipe alam oke tipe alam ini yang normal kalau yang ini ini dia yang spesial satu yang leucistik mantap ini jenis siapa nih mas jenisnya tokek rumah atau tokek gecko tapi ini mode leucistik morph leucistik mantap kali dia mutasi genetik sel melaninnya itu sangat sedikit jadi mutasi genetiknya di seluruh badan warnanya putih putih gitu ya iya dengan mata hitam putih tapi matanya hitam ini bukan ini ya bukan bukan karena ini kan mas bukan karena tokek 1M bukan memeliharanya itu bukan ini benar-benar karena benar-benar hobi benar-benar hobi karena morph-morphnya itu ya mas iya oke jadi bukan bukan tokek 1M jadi-jadi-jadi tokek jadi-jadi oke ini ya koleksinya dari mas waryu bukan hanya tarantula tapi ada beberapa jenis hewan lain ini dia salah satu yang paling memikat saya ini oke nah gitu oke terima kasih mas waryu untuk waktunya dan oke teman-teman segitu dulu dari saya next kita akan bertemu atau tulen-tulen kemana lagi selalu pantau channel ini jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan bagikan dan terima kasih sudah melihat bye halo teman-teman saya sudah sampai di tempatnya teman saya ini ngekos ya nah siapa dia ayo kita kenalan hubungan why's she game dah mulai aduh ah Aku nak selanggu yuk Rau apa? Enggol agak ikan terlebak